Pemirsa dalam sidang kasus perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019. Jaksa penuntut umum kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan Ahyar Yadi, selaku Direktur CV Kindo Perkasa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang tersebut diketahui Ahyar menandatangani kontrak dalam keadaan sakit. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019. Yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dan Edi Sunardi, pejabat pembuat komitmen atau PPK, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan Ahyar Yadi, Direktur CV Kindo Perkasa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 13.